Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Omaq Dawah TV Ada seorang suami yang mengadu kepada saya Dia mengeluhkan tentang suasana hatinya Dia merasa bahwa setelah beberapa tahun menikah ini Dia merasa hampa Merasa hidupnya kosong Merasa tidak bahagia Lantas saya tanya Kenapa Bapak bisa seperti itu? Kan Bapak sudah berkeluarga Istri juga cantik Lantas apa yang Menjadi permasalahannya? Terus dia menjawab Mas Saya punya istri yang cantik Anak-anak saya juga pinter-pinter Bahkan dari Mereka menghafal Al-Quran Mereka juga sekolah Di sekolahan Islam Untuk masalah harta Saya sudah punya rumah Sudah punya mobil Harta gak masalah Pekerjaan Mapan Keluarga Beres Tapi kok rasanya saya kok gak Tenang ya mas Masih ada Sesuatu yang kurang gitu Terus saya sarankan Coba mas Kalau pagi Jalan-jalan sama keluarga Jalan-jalan kemana mas? Ya pokoknya jalan-jalan lah kemana Mau mengitarik komplek lah Mau kemana terserah Pokoknya jalan-jalan aja Jangan pakai mobil Jangan pakai motor Udah pokoknya jalan aja Jalan pagi habis subuh Bener Dia jalan pagi Nah setelah Satu bulan kemudian Dia kembali lagi menelpon saya Dan mengatakan Mas Alhamdulillah Saya sudah jalan-jalan Dan Alhamdulillah Saya Sudah Merasa lebih baik lagi Gitu Loh Kenapa mas Jalan-jalannya seperti apa Coba ceritakan Dia cerita Ternyata Dalam perjalanan itu Dia cuma Jalan-jalan Cuma mengitari komplek Perumahannya saja Jadi habis Habis subuh Itu dia jalan bersama keluarga Sama Istri dan anaknya dua Nah Setelah satu putaran Dua putaran Di putaran ketiga Dia bertemu sama Seorang ibu Yang sedang menangis Di pinggir jalan Kemudian Disapa lah ibu tadi Kenapa ibu menangis Nah ibu itu cerita Bahwa dia Barusan Di PHK Nah dia Agak kaget loh Pagi-pagi begini Yang memPHK ibu siapa Orang kantor Belum buka Gitu kan Yang memPHK ibu siapa Ternyata Dia ini buruh cuci Buruh cuci Yang dia ketika Dia mau masuk lagi Ke majikannya Itu Majikannya bilang Wah saya sudah dapat Gantinya ibu Mohon maaf ya Ibu Sudah tidak Bisa kerja lagi Disini Disitulah dia nangis Nah setelah itu Sama Teman saya ini Tadi diantar pulang Diantar pulang Rumahnya Rumahnya Sekitar Tiga kilo lah Dari perumahan itu Nah tadi Ibu tadi jalan kaki Dan Bapaknya ini Suami istri Teman saya ini Ikut juga Mengantar dia Jalan kaki Sampai di rumahnya Ternyata Rumahnya Bintang tujuh Eh bukan hanya Bintang tujuh Mungkin bintang banyak Apa pasalnya Rumahnya itu Tidak punya atap Jadi Rumahnya Tidak punya atap Di rumah itu Ada suami Yang sedang sakit Jadi ibu tadi Buruh cuci Sekaligus di rumah Suaminya sedang sakit Dia harus berjibaku Memenuhi kebutuhan keluarga Tetapi Pada hari itu Dia menjadi buruh cuci Dan dia di PHK Nah setelah itu Teman saya tadi Memberikan Ya sedikit uang lah Untuk ibu tadi Nah setelah Memberikan sedikit uang Dan dia pulang Ternyata suami istri Ini yang Teman saya ini Tadi bilang Wah kita ini kok hidup Kok enak ya Pak Mas gitu Hidupnya kok enak Kita punya rumah Punya mobil Punya Anak-anak yang Pinter-pinter Enak Nah sementara Ada orang disana Yang dia Untuk makan Sehari-hari saja Sulit Bahkan rumahnya Tidak punya atap Dia kalau panas Mas kepanasan Kalau hujan Kehujanan Kok kita selama ini Kurang Rasa bahagia ya Sementara mereka Ada orang yang Lebih Membutuhkan Lebih menderita dari kita Alangkah Bodohnya Kita Kalau kita Tidak bersyukur Terus akhirnya Si Sang istri Tadi masak Dengan masakan Yang enak lah Terus Kemudian dikirim Sorenya Ngirim makanan Ke ibu tadi Yang di PHK Terus akhirnya Punya inisiatif Daripada Dia gak kerja Suruh kerja Di rumahnya dia Suruh Nyuci Atau bantu Bantu apa Nah Pemirsa Omadawah TV Ternyata Kebahagiaan itu Bisa didapat Dari kita berbagi Kepada sesama Kalau kita sudah punya Pekerjaan yang mapan Kita sudah punya Harta yang cukup Punya keluarga Punya anak Punya istri Dan kita berada Di lingkungan yang enak Kok kita merasa Masih Kurang bahagia Mungkin Solusinya adalah Dengan kita berbagi Karena Dengan berbagi itu Akan memunculkan Kebahagiaan Tersendiri Supaya Kita Juga bisa Merasakan Penderitaan orang lain Dengan Kita Merasakan Penderitaan orang lain Kita akan merasa Nasib kita Lebih baik Jadi Kita dalam Keadaan apapun Jangan lupa Kita berbagi Karena dengan Berbagi itu Bisa memunculkan Kebahagiaan Kita akan bersyukur Kepada Allah Nasib kita Lebih baik Dari orang-orang lain Banyak orang yang Ingin hidupnya Seperti kita Banyak orang-orang Yang Mereka Mendambakan Hidup Di posisi kita Tetapi Kadang kita Kurang bersyukur Kalau kita Sedang Suntuk Sumpek Maka Pergilah kekuburan Di sana Ada Jutaan orang Yang ingin Hidup kembali Kalau Anda Sedang Pusing Memikirkan Masalah Atau Anda terkungkung Di suatu Lingkungan Misalnya Merasa Terkungkung Pergilah ke penjara Di sana Banyak orang Yang ingin Merasakan Kebebasan Kalau Anda Merasa Malas Untuk Ibadah Malas Untuk Bekerja Pergilah Ke rumah sakit Di sana Banyak orang-orang Yang ingin Sehat Seperti kita Oleh karena itu Pemirsa Umad Da'wah TV Pastikan kita Bersyukur Dan berbagi Karena dengan Syukur Dan berbagi Kita bisa Mendapatkan Kebahagiaan Kita bisa Mendapatkan Ketenangan Dalam hidup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyukur